Surat SP3 Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Resmi Dicabut Bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NBN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya Ini disampaikan Mahfud MD dari hasil rapat gabungan di kantor Kemenkop Polhukam Rapat ini dihadiri LPSK, Kabar Eskrim, Kompol Nas, Kejaksaan, Kemenkop UKM serta Kementerian P3A Menurut Mahfud, alasan SP3 karena restoratif justis tidak benar secara hukum Keluarga korban membantah dan tidak memberikan kuasa atas pencabutan laporan Tim independen juga menemukan adanya pemausuan tanda tangan surat pengunduran dari korban Laporan yang masuk ke polisi juga tidak bisa dicabut, kecuali pengaduan Mahfud bilang restoratif justis tidak bisa diterapkan dalam kasus pemerkosaan Kecuali pada kasus-kasus ringan yang hukumannya kurang dari 5 tahun Kini, Polda Jabar telah mengusut kembali kasus ini Sementara itu, tim independen pencari fakta merekomendasikan Agar pelaku tidak hanya dikenai sanksi penurunan jabatan Tetapi juga diberhentikan sebagai PNS Korban, ND, kini masih menjalani asesmen bersama psikolog dari LPSK Tim independen juga merekomendasikan restitusi Karena bukan hanya terdampak secara psikologis dan sosial Namun korban juga kehilangan pekerjaan Selebihnya, tim independen menyayangkan respon selamban aparat Ketika menangani kasus kekerasan seksual Bagaimana nasib dengan kasus-kasus yang lainnya Mungkin mengkopol hukum tidak akan memperhatikan Karena tidak ada yang memviralkan Saya kira itu ya Jadi harus ada benar-benar juga perbaikan di aparat penegak hukum Dari kebijakan internalnya maupun penerapan yang lebih clear Maksudnya penerapan tegas terhadap hukum acara maupun hukum material Sampai jumpa di video ya